Ya sobat kita berjumpa kembali di nafri channel buat teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya Kita doakan dan mudahkan rezekinya selalu amin salam otomotif teman-teman Oke pada video kali ini kita mau berbagi lagi buat sobat semuanya yang menonton video ini Jadi masalahnya yang saya mau jelaskan itu di mobil kita terkadang ada masalah pada saat AC dihidupkan Itu terdengar suara kasar tapi kalau ACnya off atau mesin saja tanpa AC on Itu suara mesin baik-baik saja normal-normal saja ya tidak ada masalah Tapi ketika AC on ya saklar AC kita on itu ada suara kasar kayak ngorok-rork Nah pastinya ini umum ya sebenarnya banyak orang sudah tahu ini ya masalahnya dimana Cuman kalau yang belum tahu ya teman-teman yang menonton video ini gak sengaja Ya mungkin bisa mendapat jawaban ya lewat video ini Jadi simak aja teman-teman hanya beberapa menit saja saya akan bantu teman-teman untuk menjelaskan Oke langsung saja ya ini ada contoh mobilnya Hyundai Avega Ya mobil ini baru selesai saya overhaul dan sekarang lagi perbaikan perkabelan ya kelistrikannya Karena ada beberapa masalah dengan kelistrikannya Nah mobil ini mesinnya itu baik-baik saja sekarang ini mesin hidup ya Dalam kondisi tanpa AC mesin baik-baik saja maksudnya ya Jadi normal-normal saja coba lihat sekarang disini kondisi mesin hidup ya Ini LED RPM naik Nah gak ada suara aneh sekarang coba kita on AC nya Mudah-mudahan dari sini kedengeran ya Coba kita on AC nya Nah itu Nah biar lebih jelas coba kita ke depan ya Kita ke Ruang mesinnya kita lihat Nah ini Ini sekarang udah di Posisi bagian puli ya Kalau dari mesinnya disini Nah ini teman-teman coba dengar ya Saya coba gas sedikit ya Soberhaul sekarang udah cetek ini Udah magnet udah muter ya Nah itu Itu ya teman-teman Jadi suaranya kasar ya Nah jadi gitu teman-teman Mobil ini tuh masalahnya disitu ya Setiap kali AC kita on Suara kasar akan muncul Coba kita off kan Coba kita gas Nah ini baik-baik saja Gak ada sama sekali masalah ya Semua normal Coba kita ulangi lagi AC kita on Bentar Bentar Nah kompresor sekarang muter Nah coba dengar Wow Serem sekali ya Nah gini teman-teman Udah sampai sini ya Saya jelaskan ya Kalau mobil Sobat semuanya Bapak Ibu ya Misalnya ngalamin masalah yang sama Ini itu masalahnya ada di kompresor AC Namanya Coba kita off kan Tapi ini AC nya kondisi tetap normal ya Dingin ini gak ada masalah Ini dingin teman-teman Gak ada masalah Oke kalau untuk suhu dinginnya Oke ya Cuma masalahnya di kompresor AC Coba kita ke depan lagi Nah ini kompresor AC Kalau mobilnya Sama ya Jadisnya Itu disini ya Nah jadi itu Gak begitu kelihatan banget ya Teman-teman Mohon maaf Karena memang ada banyak sekali komponen Tadi disitu ada Pompa power steering Dan lain-lain Ya alternator Jadi agak kurang begitu jelas Tapi kalau Kondisinya Mobil sobat Kayak begini Pas AC on suara berisik Ngorok gitu ya Kasar sekali gitu Sekalipun AC masih dingin Tapi ketika AC kita on kan saklarnya Atau kita off kan Itu masalahnya ada di Namanya kompresor AC Itu ya Jadi kompresornya yang bermasalah Tidak ada yang lain Hanya kompresor saja Namun Yang harus diketahui juga Pada saat kita Mengalami masalah yang Seperti ini Kalau kita biarkan Lama-lama 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 Itu Komponennya kan Sudah bermasalah Di dalam kompresor Ada piston Dan lain-lain Sebagainya kan Itu nanti Olinya akan menjadi hitam Kemudian akan masuk ke Kondensor AC Setelah itu masuk ke Evaporator Nah jadi nanti Kalau misalnya Masalah ini terjadi Biasanya tukang AC itu Akan Mengganti kompresor Kalaupun diservis Dia tidak akan Biasanya kalau Tukang AC itu Atau bengkel AC Biasanya tidak mau diservis ya Dengan kondisi seperti ini Karena biasanya itu Dia tidak Apa Akan berisiko Pemakaian berapa lama Rusak kembali Tapi kalau misalnya Teman-teman Langsung ganti Kompresornya saja Kadang tukang AC juga Atau bengkel AC Maunya sekalian Diganti Kondensor AC Dan membersihkan Bagian evaporator Di dalam sini Karena Oli yang Lama itu Sudah masuk Ke Kondensor AC Dan ke evaporator Nah untuk solusi Ketika mengalami Masalah seperti ini Kalau misalnya Kita mau beli Kompresor AC Bawaan mobilnya Ini kan Lumayan mahal harganya Ini kan Hyundai Avega ya 2011 Harganya lumayan Kalau yang original Itu mungkin bisa Diangkat 3 jutaan Bisa lebih ya Kalau original Kalau cari yang copotan Yang masih bagus Itu untuk untungan Kalau pas dapat yang bagus Ya syukur Tapi kalau enggak Kita mesti keluar Uang ekstra lagi Gagal Pake sebulan-bulan Gagal Tapi ada solusi lain Yaitu kita bisa Menggantinya Menggunakan Kompresor AC Mobil Avanza Misalnya Atau Xenia Karena pulinya Sama 3W dia Bisa ya dipake Hanya Kendalanya Untuk dudukan bracketnya Yang berbeda Pake Avanza yang Avanza kan kabinnya besar Dia bahkan double blower Sedangkan ini kan sedan Tidak begitu besar Jadi cukup ya Untuk dinginnya Teman-teman Seperti itu Bisa pake Avanza Atau bisa pake Xenia Hanya kesulitannya sedikit Untuk merubah dudukan Tapi itu urusan tukang AC Kemudian Kondensor AC Kalau bisa diganti sekalian Kalau mau Misalnya Kembali semuanya normal Dan pemakaiannya Sampai bertahun-tahun Seperti itu Kira-kira prosesnya Tapi intinya Tapi intinya di video ini Bahwa ketika mesin Menjadi berisik Atau suara kasar Saat AC hidup Itu masalahnya Ada di kompresor AC Jadi begitu teman-teman Mudah-mudahan Sedikit penjelasan ini Bisa bermanfaat ya Yang belum tau Sekarang sudah jadi tau Dan Buat sobat-sobat Bisa nanti Lihat lagi di youtube Yang lain Bagaimana kita Mengatasi Kalau misalnya Ada kompresor AC Yang bunyi Mungkin Di youtube lain Nanti akan ketemu Solusinya Tapi dari saya Kira-kira seperti itu Penjelasannya Oke semoga video Bermanfaat teman-teman Ini hanya sekedar Berbagi saja Buat sobat-sobat Yang belum paham Sekarang biar jadi paham Jadi jangan panik Bukan karena Masalah di mesin Nanti ada yang bilang Wah turun mesin Apa Enggak ya teman-teman Karena Berisiknya Bunyi kasarnya Saat AC dihidupkan Tapi begitu off Semuanya dalam kondisi normal Oke terima kasih Sudah menonton teman-teman Jangan lupa dibantu subscribe Dan nanti kita jumpa lagi Thank you Salam otomotif Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati